jadi teman-teman saya sedang berada di kota kuningan dan di belakang saya merupakan tempat bangunan sepertinya bangunan zaman dulu sekali teman-teman zaman dulu banget ataupun bisa dibilang ini bangunan pada zaman Belanda ya teman-teman seperti apa eksplorasinya kita mau masuk ke dalam jadi teman-teman ini merupakan bangunan yang cukup megah pada zamannya teman-teman tapi sayang sekali teman-teman bisa dibilang ini sudah terbengkalai ini yang menjadi menarik teman-teman di belakangnya itu merupakan gunung cermai teman-teman wah kita mau surpai ke sini dulu teman-teman nah di belakang sini merupakan semak belukar teman-teman semak belukar yang cukup tinggi ya bisa dibilang wow ternyata di belakangnya ada bangunan lagi teman-teman ada bangunan lagi oke kita eksplora ke sini dulu teman-teman nah wow teman-teman dan disana merupakan gunung cermai atapnya Jawa Barat ataupun gunung tertinggi di Jawa Barat oke kita kesini teman-teman kita langsung balik lagi ke bangunan ini teman-teman jadi bangunannya ini memang sangat kokoh sekali teman-teman sangat-sangat kokoh sekali dan ini gaya-gaya ala-ala jaman dulu temen-temen karena memang ini jelas-jelas ini bangunan zaman dulu sekali teman-teman oke oke teman-teman Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Wow ada foto Bapak Dokter Andes Yusuf Kala ini wakil Presiden Republik Indonesia yang bersama Bapak Jokowi Dodoh teman-teman Assalamualaikum Wah kosong NKRI harga mati woy mantep woy mantep tuh motor kami tuh disitu Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh di atasnya itu teman-teman bolong pada bolong hati-hati ini rawan genteng jatuh ya ini luas sekali teman-teman bangunannya sangat-sangat luas sekali ada beberapa pintu dan disana ada bangunan lagi teman-teman ada beberapa kamar yang terkunci ya mungkin nah seperti ini 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 kamarnya dikunci teman-teman nah dikunci ya oke by the way ini tempat sangat luas sekali dan sepertinya udah dibersihkan sama orang yang tuh lihat kita masih menghasil sepeda motor cuy takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan dan di sebelah sana itu jalan raya teman-teman oke terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video saya ini jangan lupa untuk selalu men-support channel Kader TV agar channel saya lebih berkembang lagi teman-teman dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru dari Kader TV sekian dari Kader TV thank you yang sudah menonton thanks for watching nantikan video-video selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih